Pemisah Presiden Joko Widodo menyebut Indonesia mempunyai modal untuk bertahan di tengah ketidakstabilan dunia. Indonesia harus optimistis bisa maju karena memiliki Pancasila. Dalam upacara peringatan hari lahir Pancasila, kali ini Presiden Joko Widodo menjadi inspektur upacara. Presiden menegaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai luhur Pancasila yang dianut seluruh masyarakat di tanah air. Terlebih di tengah gempuran geopolitik, Pancasila berfungsi sebagai pandang arah bangsa. Dengan modal itu, Indonesia harus terus memperkokoh kemandilian bangsa dan berdiri di atas kaki sendiri dalam ekonomi. Kita patut bersyukur bahwa negara kita Indonesia tetap kokoh. Terus stabil, terus bersatu padu, terus tumbuh ekonominya. Di tengah gempuran dunia yang penuh dengan ketidakpastian, di tengah dunia yang dilanda berbagai krisis, dalam geopolitik yang penuh ketegangan dan rivalitas. Kita harus selalu optimis, karena kita punya Pancasila yang memandu arah bangsa.